musik Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel Bang Ego Nah, hari ini Bang Ego masih bareng Bang Kakak Pasti nggak asing lagi lah siapa Bang Kakak ini Karena kita selalu bareng lah intinya Nah, jadi hari ini kita lagi ada di Bekasi Barat lagi Tepatnya itu kita mengunjungi Tevitri ya Tevitri itu yang depresi kemarin Kayak apa ya namanya Bang? Tapi kalau menurut informasi Bang Dia itu kan cantik tuh Cantik ya Jadi banyak laki-laki yang tergila-gila sama dia Mungkin dia itu bingung apa ya Bingung harus pilih yang mana jadi akhirnya depresi Jadi sebenarnya Tevitri ini teman-teman Dia tuh masih berumur 24 tahun Belum nikah teman-teman Jadi sebelumnya dia tuh bekerja sebagai pemandu lagu di salah satu karoke gitu Jadi kemarin kita sempat dikabarin sama temennya ya Bang? Temen kerjanya dulu gitu Jadi ya kita samperin sini Dan kondisinya ya memang gitu Pas kita ngedeketin sedikit berontak ya Ngomongnya juga cepas-ceplus gitu teman-teman Hari ini kita datang lagi Niat kita kayak gini teman-teman Kalau bisa lulu Mau kita evakuasi ke Yayasan Kalau bisa nih Tapi kalau nggak bisa hari ini Kita pasti berusaha lagi ya Bang? Sampai Tevitri ini bisa dibawa ke Yayasan Karena sebelumnya kita udah minta izin ke orang tuanya Bahkan KTP BPJSnya kita udah pegang ya? Jadi ini kita tinggal eksekusi aja untuk bawa ke Yayasan Jadi buat teman-teman semua Minta doanya semoga lancar ya Bang? Bismillah pokoknya Ada pun gini Bang Ada pun yang komentar gini kan Lama-amat udah bawa aja gitu kan Sudikbius segala macam kayak gitu Kita nggak bisa seperti itu ya Bang? Jadi kita itu pengen Tevitri lulu dengan kemauan dia sendiri Maksudnya Jangan sampai ada kata terpaksa gitu teman-teman Karena kasian buat Tevitri-nya kalau dipaksa teman-teman Kita maunya Tevitri ini dievakuasi Karena keinginannya dia mau ikut kita gitu Jadi nggak ada kata pemaksaan di situ Mungkin segitu aja ya Bang? Kita langsung gas aja teman-teman ke lokasinya Kita lihat Tevitri-nya Semoga luluh Bismillah ya Oke guys Jadi kita udah nyuruh ke salah satu orang Buat pemantau Tim kita doang Iya Buat pemantau Tevitri Dia di warung masih ya? Lagi duduk tempat mie ayam Mie ayam Iya Bismillahirrahmanirrahim Bisa-bisa-bisa Insya Allah Mungkin dia ini ke pagi kan ya? Jadi kemungkinan kita akan coba menuju Buat sarapan Iya kita ajak buat sarapan Pasti dia di situ teman-teman Ayo Di sini Di sini Oh lagi makan di sini Pasti lagi makan di sini guys Apa? Assalamualaikum Teh Teh? Tidak Tidak Hei Makan dulu ya? Teh? Sudah makan Tidak Yang kemarin Teh Teh Yang kemarin Masih ingat nggak? Saya yang kemarin Masih ingat nggak? Saya yang kemarin Masih ya nggak ingat Masih ingat ya? Ini kayak ya bang ya? Nggak ingat ya Kok lagi? Kamera sini yuk Mau makan Teh? Mau makan Kau lagi makan nggak bisa diganggu nih? Boleh Kenapa nggak boleh? Kan kita temenan kemarin Gak ada gopean Gak ada gopean Gak ada gopean katanya bang bang Turur makan dulu ya? Turur makan dulu ya? Ya udah makan dulu ya Ntar kita sini lagi ya Tos dulu lah Nggak mau dia Nggak mau dia teman-teman Kemarin udah lulu nih Tapi sekarang udah Gimana bang? Karena kalau kita Dia tekan terus Nanti dia berontak lagi Ya pasti itu pasti berontak Kita coba suruh makan dulu lagi Tenangin dulu ya Nanti kita lanjut lagi ya Oke Ntar dah lanjut lagi teman-teman Berikut kita yuk Kenapa? 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 Kenapa uang? Ya udah ini Kasih siapa? Mau uang katanya Aduh teman-teman Susah juga nih Masih kita coba buat buju nih Teh Mau nggak uang? Hei jangan sombong Aduh Teh 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 Apa? Kamu mau makan dulu? Kamu mau makan dulu? Kamu mau makan dulu? Makan Hah? Hei jangan ada disitu dong Ada disini Makan dulu orang Iya Kita makan bareng Ntar aku yang bayarin Ayo Hei Kan kita udah temenan Kemarin udah ngobrol Makan dulu Makan siang dulu Makan siang? Kan ini masih pagi Teh Mau nggak? Ini saya kasih uang nih Mau nggak? Soto ayam Mau ayam? Iya Soto ayam Ada uang ya? Ada uang ya? Kita semuanya mau makan siang Oh mau makan siang Mau makan bayar aja situ Ayo Ayo Gak perlu Makasih Itu kemaren apa? Jangan Saya memang di sini Mau Kita langga Gak perlu Saya masih satu Abis makan sota malah Setainya Masuk Mau lihat video kita kemarin nggak? Mau nggak? Mau lihat videonya nggak? Kemarin Mau lihat videonya nggak? Nggak Saya ngasih Kenapa? Saya ngasih Makan Berapa itu tadi? ya udah ikut kita bentar yuk kan kita udah temenan kita belum salaman ya Bang ya kakak ini mau kenalan loh itu coba salaman dulu boleh enggak tapi kemarin tapi kemarin ada kakak mau kenalan aduh tuh susah sekali ya gimana ini teman-teman susah banget guys ngebujuknya biar dia mau nggak mau dia guys jadi fitri mau ikut ngikut si kakak itu yang ngebujuk tukal payut kita tunggu di sini ya kita tunggu di sini guys udah mudah-mudahan hari ini kita bisa bawa fitri ya benar ya Bang ya bawa ke Yayasan gitu Alhamdulillah jadi beda sama waktu pertama kita kesini kan kalau pertama kali itu ya berontak banget barbar sebar banget deh asli kita kewawahan kacamata bangnya gua udah patah ini semoga mau lah teman-teman semoga mau biar bisa dibawa ke Yayasan kita tunggu dulu dia lagi masuk ke dalam ya Bang kita nunggu dulu nih Alhamdulillah diwujuk sama Mbak Rika ya kita nunggu dulu ya kakinya kasihan loh iya nggak apa-apa kan tadi makanan itu kan kenal itu kan kita yang tak kita besok makan Alhamdulillah ya Alhamdulillah nih ini yang Mami nih dulu dia kalau kita mana mengetahkan dikasih ya Pak Iya Mbak Petri kalau misalkan pakai baju baru mandi dulu ya Iya bagi dong bagi dong minta dong minta cuma ada yang nonton katanya beli esri oh punya uang untuk ayah makan esri nggak punya uang buat beli ini cuci mulut lah ini pingin cuman yuk tunggu sini mami ambil baju mau sama makeup tapi jangan kemana-mana, janji janji dulu, lihat dulu mami tangan gitu dong ini tapi nak, mau cipika-cipiki tapi abis mandi baru kita cipika-cipiki oke, tapi janji janji mandi ya, mami ambil baju ya aku mau soto ayam udah nggak usah dicariin yaudah di sini ini mami ambil baju ke mobil pitri tunggu sini sama abang di sini janji dulu oke, jangan pergi ya tunggu ini sama tete sama tete iya ada diantara mami sama tete ini mami nunggu dulu kamu tunggu sini banyak banget sih rotinya buat kamu lah stok buat kamu nanti iya buat kamu enggak, 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 kita nggak mau enggak, enggak, enggak enggak, enggak, enggak jangan, jangan pergi eh, 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 maminya maminya marah ntar pitri pitri aduh, saha saha aku yang dulu kacau ini pitri malah ikut disitu teman-teman kita suruh tunggu, nggak mau dia nggak tahu kenapa nih dia nyamannya di tempat ini tempat soto ayam nggak tahu kenapa, mungkin udah terbiasa disitu sih ya alhamdulillah ada bisa disebut relawan juga lah ya relawan yang coba memujuk untuk mbak pitrinya jadi alhamdulillah mbak pitri sekarang udah mau mandi udah mau mandi setelah mandi mungkin insya Allah mudah-mudahan kita bisa kita bujuk biar dia mau ikut nah gitu nah itu lagi tahapnya tahapnya seperti itu jadi kita harus sabar dulu harus ngikutin alurnya seperti apa supaya nanti membuahkan hasil yang sempurna lah ya sekarang ini kita tunggu dulu biar sampai mandilah kalau udah mandi udah aman nih tinggal kita bujuk biar yang ikut kita kalau udah Alhamdulillah bisa sampai ke Yayasan gitu jadi tonton terus ya ini lagi dibujuk dulu sama mbaknya ya sama mami ya sama mami ya mami nya yang di sini yang di tempat karaoke ini kayaknya tonton dulu kita paham tapi pitri lah pitri yang pakai lejing ya yuk mandi yuk alhamdulillah 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 ini dibawa Greg ini dibawa ini lagi ini dibawa ini lagi perlahan banget alhamdulillah perlahan ini perlahan tapi pasti nih perlahan tapi pasti perlahan tapi pasti insya Allah mau dia amin kayaknya mau dia banget mau insya Allah harus dipujuk benar masya Allah cantik kan teh pitri cantik banget loh sumpah cantik banget ini mau di make up ini nih atau gimana nih teh gak apa-apa pitri kembali ke sana boleh gak biar di sisi rambutnya dari bang nah saka alhamdulillah ya bang ya iya alhamdulillah banget nih akhirnya mau dia tapi kayaknya harus ke salon nih iya tidak ada itu putih gak tau deh berarti tahu kan coba nyari ini makanya tuh ini istri aja udah gak usah pakai apa kayak begitu biar cantik biar cantik nanti tadi mami yang itu hahaha ini kalau sendiri gak makan berarti udah tapi dia bisa kan masih bisa kan dia mau pulang ya bawa istri ya iya bawa pulang istri iya 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 jangan tidur disini lagi ya iya iya kalau nanti kalau nanti mami kesini pitri tidur disini eh mau ikut abang gak ini istrinya katanya buat pitri aja katanya di kamar mangi iya eh kita potong rambut mau gak mau gak potong rambut biar bagus rambutnya mau iya soalnya udah kusut rambutnya sawaknya halo ditemenin yuk sama aja sama rambutnya sama rambutnya gak tau ya makanya kesalahan rambutnya kayak gitu enggak maksudnya rambutnya kayak gitu mau diwarnain mau diwarnain mau diwarnain diinjek iya karena sembalan jorok biar nanya diinjek dong kasihan kakinya iya udah ya mungkin bisa jalan iya Allah iya Allah iya kok pinter sih jawabnya kamu nih tukang soto nih hahaha kayaknya udah soal mat banget ya gue makan soto kalau Fitri udah sembuh nanti mami ajak jalan 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 iya udah cantik iya udah cantik iya udah cantik tapi pinter cantik ya iya cantik Fitri ya iya cantik Fitri ya pinter maunya apa potong rambut aja tadi ada izinnya mau pakai terpera itu punya orang tapi ini bukan punya orang iya udah gak usah pakai itu gak usah pakai yuk salan yuk yuk salan yuk iya iya salan yuk ayo Iya, Mimik ikut Mimik ikut Mimik ikut Mimik ikut Ayo, Ayo Mimik ikut Mimik ikut Selamat datang Selamat datang di istana Gimana sih? Gimana sih? Iya Rumah Penceng banget megangnya Udah bagus tuh rambutnya Takut Takut Boleh kan? Assalamualaikum 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 Ini cantik banget sih rambutnya Potong bendek Itunya mau minum nggak? Tadi minum itu aja Eh, bisa api lagi Ini air minumannya Mau pakai pecik lagi nggak? Enggak, nggak mau pakai apaan Denger dulu Eh, bilangin sama Mimik Kenapa? Maksudnya dia takut Jangan takut Ini dengan Kalau Fitri Oh, tolong Mimik Ya, nanti lagi diambilin Kalau dengerin Ini kan temen-temennya kakak Fitri harus lurut sama mereka ya Kalau misalkan Fitri nggak lurut Nanti nggak mau ke sini Tadi minumnya mau kok Itu lagi diambil Jangan takut Jangan takut Jangan takut Jangan takut Kita ditolak Itu emang ada kuah kan? Itu ada diambil Tapi mau beli aku mau Memang Oke Oke Ini siapa ini? Dulu Fitri itu Dulu cantik banget ya Ya, ketawa Sampai waktu waktu ketawa Dulu di warna Coba masih cantik gitu Iya Aduh 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 Ya udah Berarti sembuh Biar cantik Aduh Cantik banget ya Fitri lihat deh Fitri Temu dimana sih Pakai rok niling Pakai rok niling Fitri lihat deh Fitri Punya pacar ya Lu ya punya pacar Enggak Gak punya Gak semang Gak punya cowok Gak punya Berarti Fitri gak pernah sempat pacaran Gak punya cowok Gak punya Ya kenapa Gak punya cowok teman-teman yang bernama tenensya itu yang kasih tahu kita bahwa laporan-laporan bahwa di Makasih ini ada TPP yang lagi sakit dan mungkin Bang yang paling utama mungkin saya mau ucapin terima kasih ini buat TDC dan juga siapa kak Pero ya kak Pero coba ada yang mau tanyain ke Bang ya karena berkat mereka kita bisa ngebujuk ya ngebujuk Kak Petri gitu sampai mau mandi potong rambut semoga ini bisa langsung ke yayasan ya Bang itu pokoknya terima kasih banget Kak karena kita kemarin udah berusaha banget itu sampai-sampai saya udah dilempar dengan tapi Alhamdulillah berkat kakak-kakak ini mau ikut ya itu cuman mungkin saya mau nanyain untuk TDC pribadi mungkin emang sebelumnya kenal sama video kalau kenal sih enggak karena mungkin saya tinggalnya di situ di tempat ya di tempat yang sering dia nongkrong ya sering lihat gitu kalau ya sering lihat kalau makan ada dia kalau muka apa ada gitu cuman hanya sebatas tahu aja gitu saya kira ini ya bagi temannya ya berarti bukan teman ya bukan cuma tahu ya cuman tahu aja cuman tahu aja cuman aja Cuma tahu cuman tahu cuman tahu ini tahun saya ini berhubung kita lagi itu tadi jadi dilihat sama kakak-kakak iya jadi mereka-mereka ini yang sangat luar biasa jadi mau aku serta ya ikut bantu bujukan bentuk fitrinya supaya mau berarti ya ini salah satu contoh yang patut dikasih apresiasi menurut saya ya karena membantu itu dimanapun kita berada ya kalau membantu bantu aja sampai saat ini sampai detik ini dan ini kenapa saya bawa ke sini ya Bang ya kenapa nggak kita langsung evakuasi itu kalau sama laki semua kayaknya berontak ya yang menurutnya itu sama tdc doang ya sama cewek kali ya mungkin ya sementara tdc sekarang ada kerjaan ya ada kerjaan ada kerjaan saya tinggal dulu meeting selesai meeting mungkin nanti saya kontak atau kalau abang masih di sini mungkin nanti saya antar untuk kalau dia tetap nggak bisa dibujuk sama abang semua untuk ke Yayasan nanti saya balik lagi ke sini kalau tetap nggak bisa sama abang nanti coba saya bantu untuk diantar ke Yayasan kali ya ya mudah-mudahan sama abang yang semua bisa kalau nggak bisa nanti kita coba ya kak Fero mau ada yang disampaikan Hai iya cepet kembali aja fitrinya cepet semua aja Kak Fero kok salah tingkah Ayo buat fitri ini buat fitri buat kita juga boleh semoga ini aja apa doanya terbaik supaya dia bisa sehat lagi kembali lagi kembali ke fitrinya yang itu yang dulu ya benar men sama-sama kita doang pokoknya saya pribadi mungkin terima kasih banyak nih buat kak Fero dan juga buat kak Fero kita mungkin kalau tidak ada mereka ini kualahan mungkin nggak akan sampai ketik ini gitu ya itu gitu saya pribadi juga terima kasih ya Kak mungkin biar Tuhan lah yang balas gitu loh amin pokoknya tetap semangat ya Bang ya semuanya nggak boleh nggak semangat juga semuanya ya Abang juga ya tetap semangat amin siap tetap ngebantu buat orang-orang seperti fitri ya kembali lagi sehat seperti dulunya lagi ya Bang ya tapi sebelumnya pernah nggak ada di situ apa eh eksekusi yang sakit belum pernah belum pernah ya ini ya ya saya sering nonton YouTube-nya Abang ini ya pernah nonton 3 Oh sering nonton kita lihat seperti apa gitu berarti pertama kali bertemu dengan ODGJ langsung membantuin tapi nggak kelihatan gitu kelihatan waktu ini baru pertama cepet sembuh Abang terima kasih banyak udah ngebantu mudah-mudahan proses untuk keyayasannya lancar lancar ya 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 gitu aja ya makasih ya Syukuran fitri mau sembuh ya fitri mau sembuh ya fit enak teh aku enak peti sih enak jadi ini acara syukuran Fitri yang sembuh mudah-mudahan sembuh ya udah-mudahan sembuh nih kita tahu ya enaknya enaknya banyak banget iya berapa masingnya belum nambah nggak makasih banyak buat Indonesia ya Kak maafin kalau kita ngerepotin jauh-jauh dari Bandung juga berkat Indonesia saya pribadi mungkin bisa bertemu dengan fitri ya benar banget pamit dulu kita mau pulang terus fitri cepat sehat ya udah aja ke jalan-jalan makasih udah diajak ke salon-salon udah makasih ya makasih ya terus gini-gini iya kayak gini belum alhamdulillah tepidinya udah semakin nyaman ya Bang udah makin enak lah diajak ngobrol nggak udah makin nyambung itu mungkin cuma butuh proses kali ya proses kalau kita taruh di Yayasan kalau di terapi gitu nggak lama kayaknya sembuh bala insya Allah sembuh temen-temen jadi karena Bang Ego sore nanti tuh ada hal yang harus dikerjakan jadi Bang Ego nggak bisa ikut mengantar ke Yayasan tapi insya Allah yang bawa tepid ini ke Yayasan yaitu Bang ini Bang kakak nih gitu temen-temen jadi ya sama-sama kita doain lah semoga biar lancar lah ke Yayasannya gitu ya Bang nanti gimana nih Bang prosesnya ya paling nanti dibucuk lagi dibucuk lagi misalkan kalau nggak mau kan jadi kita pura-pura aja dari sini ke tempat yang tadi lagi iya kan kalau udah jalan lewat Allah udah kayaknya enak iya 14 aja ya iya ya pokoknya semoga lancar aja ya Bang ya nanti berkabar aja untuk video yang Teh Fitri nya ke Yayasan nanti tonton langsung di channelnya Bang kakak oke mantep nih